Gue bilang, oke lu kursus gue yang pegang. Dari semifinal gue pegang ke final gue pegang. Dari awal gue main powerplay. Tahu skor berapa? 9-1. Goal satu mereka, itu dari penalti. Halo, kembali lagi di Sportcast 77 bersama saya, host termanis di dunia ini. Dan bersama coach yang sebentar lagi ada saingannya disini. Aku jadi gak mau ada coach-coach listen nih. Oh gak mau? Karena ada coach yang beneran. Anda coach beneran? Aku beneran, cuman ini lebih beneran lagi. Saya juga coach beneran, kalau logikanya coach itu cuma pernah mengelatih, saya pernah ngelatih tim coach. Lisensi. Kos-kosan. Lisensi. Gak usah, lisensi ini bantul. Jadi kita kedatangan siapa? Kedatangan. Most wanted. Orang yang paling dicari di kolom komentar, karena komentarnya dikunci. Ini dia, coach Justin. Gue koreksi sedikit. Gue tidak kunci, tapi orang yang komen hanya orang yang gue follow. Enggak, di Youtube? Oh di Youtube iya. Iya kan? Itu ada triknya. Nanti gue buka Agustus. Agustus buka, tapi hanya untuk membership. Udah dikasih tau dari sekarang. Tapi ini tayang, oh bisa lah. Bisa, bisa. Menuju itu. Membership ya? Iya. Jadi kalau di IG, hanya orang yang di follow coach Justin yang bisa... Twitter juga. Kirim DM juga. Enggak. Ini gue kasih contoh ya. Orang-orang itu kan punya teori. Orang kita itu hidupnya 99% dengan teori. Betul. Nah gue gak ada teori kan. Jadi ada orang Youtube bilang ke gue, coach kalau lu nutup komen lu, itu berpengaruh terhadap itu. Engagement? Engagement. Gue tantang dong. Gue tutup. Naik-naik aja. Tiap bulan 20 ribu lebih. Viewers juga naik. Jadi gak ngaruh sama sekali. Tidak ngaruh. Tidak ada yang berpengaruh untuk coach yang satu ini. Tidak ada. Algoritma-algoritma. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hidup sesuka dia sendiri. Sesuka dia. Betul. Eh tapi sebentar. Kok saya kayaknya pernah melihat kalian ngobrol di channel mana ya? Iya. Di channel itu. Has Kreatif. Tapi gara-gara itu kita jadi kehabisan bahan. Kenapa? Kita mau nanya apa lagi ke coach Justin? Semua sudah dibahas di channel Youtube. Manapun coach Justin sudah membahas semua. Coach Justin ini selalu ada pembahasan. Anda tinggal tau triknya. Pancing kontroversi biarkan dia ngomong. Pangnya aja bilang gitu. Tapi coach masih bukar ya coach? Iya dong. Wih selalu ya. Orang itu gue gak ngerti ya. Mungkin karena gue besar di Belanda. Dari kecil kan. Jadi otak gue mungkin masih pemikiran gue sebagai orang Belanda. Gue bulan depan umurnya 55 tahun. Bulan depannya? Gue masih bisa main bola. Oke. Dan gue masih main bola. Sebulan sekali dua kali lah. Di sini tuh kayaknya 55 tahun tua banget loh. Padahal kalau di luar. Itu 55 masih muda. Lu masih sangat produktif. Ya tapi kan pemain bola profesional aja. Oh enggak. 37 tahun. Oh iya kalau sebagai profesional iya. I mean sebagai umur 55 tahun. Gue liatnya kesannya. Kalau di sini tuh udah tua banget. Harus pensiun. Padahal di sana lu umur 55 tahun tuh masih. Masih puluhan tahun. Karena di sini rata-rata PNS coach. Ini teorinya ya. Ini teori. Dia mau lawan teori lagi. Rata-rata PNS. PNS itu masa-masa produktifnya udah lewat tuh. Kalau udah masuk 50. Justru gue baru mulai produktif sekarang. Nah karena bukan PNS kan. Coba kalau dari Belanda datang daftar. Udah gak bisa lah. Ngapain dari Belanda jadi PNS di sini. Iya. Tapi coach datang dari Belanda tahun 2000. Tahun 1999. 1999. Iya. Jadi di sini udah 23 tahun. 20 tahun di Belanda. Tapi di Belanda kan gue dari kecil. Dari umur 12 sampai 32. Beda kalau lu umur dari 20 sampai 40. Kalau lu 20-40 artinya lu besarnya. Masa remaja otak lu dibentuk di Indonesia. Kalau gue kan dibentuk di sana. Jadi ya cuman sampulnya aja sih ya. Tapi pemikiran gue udah kayak orang-orang. Belanda. Tapi bahasa-bahasa berkenal gak coach awal-awal 1999? Pasti. Tapi kan anak-anak kecil. Jadi belajarnya banyak. Gue gak ada temen Indonesia. Jadi lu harus cepat belajar. Tapi umur 12 tahun mah cepat bahasanya. Kalau balik ke sini. Bahasa Indonesia nya. Nah itu agak sulit. Agak sulit. Jangan tahun 1999. 2007 pertama kali gue siaran di TV. Debut gue di TV. Itu gue sering pake bahasa Inggris. Bukan karena songgong. Karena emang gak tau gue bahasa Indonesia nya apa. Dan songgong juga. Enggak. Beda itu. 1999 ke Indonesia. Terus mulai menggerakan futsal di Indonesia itu tahun berapa coach? 2002 gue diminta sama almarhum Aji Mas Syed untuk gabung di PSSI. Habis itu 2003 gue bikin SSB sendiri namanya Aji Mas Syed Futsal Klinik. Sampai detik ini masih ada. Masih ya. Ya SSB Futsal pertama. 2004 gue ke Belanda. Tiga bulan ambil lisensi di KMVB. 2004 akhir itu bulan Mei. 2004 akhir gue diminta pegang timnas. Sama Aji Mas Syed waktu itu? Enggak. Aji Mas Syed udah gak di PSSI. Sama Ropan. Oh oke. Terus sampai 2009 gue ngelatih. 2006 gue digeser 2006. Cuman satu event digeser. Lepas itu ditarik lagi. Terus sampai 2009 digeser lagi. Amma Nurdin Halid dan kawan-kawan. Terus Juara Arefi naik. 2011 ditarik lagi. Mereka yang gue geser. Oh berarti pas timnas. Oke wala gue. Gue geser yang ke atas. Loh iya. Loh. Gini kenapa gue bilang gue geser mereka. Mereka konsultasi. Apakah gue masih mau kerjasama dengan tim yang lama. Gue gak mau. Ya kalau mau ambil tim yang lama. Ambil aja gak apa-apa gue mundur. Akhirnya gue yang diambil. Gue dengan tim gue sendiri. Yang lain gue geser. Tapi itu biasa di PSSI kan. Oh biasa. Saling menggeser itu biasa. Oh biasa. Dynamis. Dynamis. Sampai sekarang kan. Iya gak? Iya. Jadi 2011 diminta juara Arifin. Tapi gue gak mau ngelatih lagi. Karena gue bilang kalau gue ngelatih terus. Kapan gue bisa bina pelatih baru. Jadi gue minta jadi Dirtek. Nah itu sampai 2013 SEA Games Myanmar. Gue totally berhenti. Itu pelatihnya siapa waktu itu? Yang waktu. Andri Rawan. Andri Rawan. Itu coach yang tunjuk ya? Iya. Nah 2019. Sebelum COVID itu diminta lagi sama FFI. Untuk bantu si pelatih Jepang. Ken Suke. Ken Suke. Gue tiga bulan. Ternyata gue punya visi yang berbeda. Jadi kita bener-bener duduk berdua. Menjelaskan visi kita. Apa yang gue bisa bantu. Ternyata bener-bener beda. Nah daripada ribut dan lain-lainnya. Kan gak ada guna ya. Gue mundur. Pasti dia pengen juara. Coach pengen yang penting main cantik. Pasti gitu. Gue mau nanya tuh. Yang berbeda apa filosofi bermain kah? Atau pemilihan pemain? All. All? All berbeda. Disiplin. Berbeda. Dia lebih lepas. Kasih tanggung jawab ke pemain. Nah pengalaman gue pemain Indonesia gak bisa digutuin. Merti gak? Itu harus diketat. Dijaga ketat. Itu berbeda. Cara ngelatih pun juga berbeda. Kalau dia lebih banyak menghafal. Kalau gue bilang gak bi. Pemain kita itu suruh hafal dua cukup. Empat pusing. Suruh ngapal. Lapan. Gak ngerti. Ini harus hafal set piece itu berapa? Dua puluhan loh. Gue bilang gak. Ini bukan cara yang cocok buat kita. Oke. Nah akhirnya ya lama-lama. Kita gak ribut ya. Kita gak ribut. Bener-bener secara profesional kita bicara. Beda visi. Iya. Dan beda visi gue bilang sama Sekjen. Gue gak bisa kayak begini. Gue ngomong. Gue tidak mau makan gaji buta. Terus akhirnya gue mundur. Karena dia head coachnya kan. Yaudah silahkan. Dan dia. Kursus masuk kan ketika dia udah menjadi pelatih. Nah yang bikin gue agak kecewa satu. Jadi sebelum gue ditunjuk. Gue bilang sama Pak Sekjen. Gue mau ketemu dia dulu. Ini Pak Sekjen ya? Bukan Bu Sekjen ya? Belum apa. Pak Futsal. Futsal. Oh Futsal. Sekjen Futsal. Nah. Jadi gue bilang. Gue harus ketemu dia dulu. Dia butuh kehadiran gue gak? Ngobrol-ngobrol. Dia bilang oke gak masalah. Blah-blah. Nah ternyata masalah. Nah itu mungkin gue. Ya buang waktu gue tiga bulan. Tapi bentar coach. Kalau kita mengikuti daripada saat. Si pelatih Jepang ini naik. Itu kan coach beberapa kali. Mereview permainan Timnas. Dan coach sangat suka. Dengan cara dia bermain ya? Enggak. Bukan suka. Enggak jelek. Di lapangan tidak jelek. Cuman kan intinya gini. Lo sebagai pelatih. Yang lo dinilai dari mana? Sebagai pelatih. Dari hasil. Iya dong? Iya. Orang gak peduli lumayan kayak gimana. Yang penting hasilnya. Nah kita harus. Gue ini bukan cara gue. Tapi gue harus ikutin. Bahwa hasil itu penting. Oke? Oke. Nah. Kalau lo liat fasilitas yang dia dapeti. Dengan fasilitas yang gue dapeti pada saat gue ngelatih. Jauh dong? Jauh. Gue disini dia disini. Tapi lihat dari hasil. Enggak lebih baik daripada gue. Enggak lebih baik daripada gue. Runner up AFF. 2008 gue runner up. Sea Games. Sea Games. Gue lupa dia. Intinya. Tidak ada performa dia yang lebih baik dari gue. Tapi U20 ketika dia masih jadi pelatih kan? U20 jaman gue gak ada. Oh iya langsung senior. Tapi U20 yang ketika dia melatih ini. Itu bagus. Sebagian senior juga gitu. Tapi iya kalau lo bilang gitu gue bisa bilang U20 itu dibentuk sama Vick Hermans. Bukan sama dia. Dia melanjutkan. Basic-basicnya pemain itu dari Vick Hermans. Semifinal Piala Asia ya waktu itu. Nah itu di bawah dia. Tapi dasarnya itu Vick Hermans. Jadi banyak yang bilang Coach Justin ini adalah Bapak Futsal Indonesia. Karena dia yang memperkenalkan Futsal mungkin. Enggak benar itu. Itu enggak? Enggak benar. Jadi mana? Jadi Futsal itu 2002 Indonesia diminta sama FC untuk bikin Piala Asia. 2002? 2002. Yang pemain-pemain sepak bola itu ya? Yang pemain-pemain sepak bola. Nah terus mereka tunjuk Almarhum Roni Pati Nasari sebagai pelatih. 2003. Terus 2004 pergantian kan. Dari Agung Gumlar ke Nurdin Halid. Nurdin Halid gue naik Ropan jadi orang Futsal gue diminta. Jadi kalau dibilang gue Bapak Futsal itu enggak benar. Gue bilang enggak ada Bapak Futsal Indonesia. Karena itu memang diminta oleh AFJ. Tapi kalau dibilang gue mempopulerkan, iya. Bapak Futsal Indonesia itu John Redmew. Siapa? Ada. Biasa bikin turnamen di Pak Pak. Udah meninggal kan? Udah Almarhum ya? Tau juga ya. Kan manajer gue dulu. Oh iya ya? Yang pertama 2015, 2005 dia manajernya. Lihat tuh. Udah meninggal. Iya kan? Iya, iya, iya. Berarti sudah menyumbang Jayelani dan Pak Manajer? Itu Bapak Justin. Coach itu kan dulu tidak ada liga ya Coach? Bagaimana memilih pemain saat itu? Ada liga mahasiswa. Oh iya. Berarti ngambilnya dari liga mahasiswa? Dan Tarkam. Jadi kalau ada Tarkam bagus. Nah gue kan punya SSB itu. Kalau ada pemain bagus gue taruh di SSB dulu. Gue cek dulu. Lihat perkembangannya? Iya. 2006 udah ada liga kan habis itu. Abis 2005 dalam liga. Nah gue masukin ke liga dulu. Kalau bagus masuk ke timnas. Liga pertama. Jadi memang AMFC ini melahirkan puluhan pemain timnas. Nah orang bilang KKN. Iya kan? Iya ya. Tapi kan lucu. Gue lihat pemain bagus. Gue taruh di gue. Main di liga. Terus gue bawa ke timnas. Kalau seandainya dia jelek. Orang bilang KKN gue bisa terima. Buktinya pada saat gue mundur. Ini pemain masih bermain terus. Termasuk Jailani. Ngerti gak? Jadi bukan KKN dong. Dan gue sampai 2008 runner up kok. Di AFF. KKN dari mana? Tapi yang namanya Indonesia. Kalau gak dengki bukan Indonesia. Jadi orang kayak gitu harus ada. Tapi pemain-pemain coach Jason yang saat itu memang. Usianya panjang di futsal. Dan sekarang beberapa. Ada yang jadi pelatih. Banyak yang jadi pelatih. Pelatih Black Steel. Siapa? Mantan kaptennya coach dulu. Sayan. Iya Sayan. Sayan. Coach Sayan. Sayan. Itu gue. Itu apa? Instruktur. Instrukturnya? Iya. Iya instruktur itu futsal. Sayan, Denny, Wahyu BW, Kocoy. VV dimana VV sekarang? Gak tau. VV gak ngelatih. Tapi pemainnya Kocoyin dulu ya. Yus Adi. Yus Adi. Jadi banyak sekali mantan pemain gue itu jadi pelatih sekarang. Yus Adi tembok banget itu Yus Adi. Gitu. Yus Adi. Tembakan kayak apa aja mental. Sampai sekarang masih salah satu keeper futsal terbaik yang pernah ada. Tapi coach itu pelatih keeper waktu itu siapa coach? Hindra Nasir. Nah ini kan bentukan tim pertama. Dapet pelatih-pelatih ini dari mana? Iya. Feeling aja? Enggak. Ya feeling juga dikenal-kenalin. Jadi semua itu. Dadakan coach? Tarkam. Tim Nasir itu Tarkam saat itu? Iya. Tarkam dalam arti gak ada SOP yang jelas. Jadi gue pilih dengan ya kayak lu lah. Mat lu kenal gak mantan keeper kayak atau apa gitu. Oh iya gue kenal ini satu. Gue ngobrol. Kalau oke gue ambil. Kalau gak enggak. Gue cari lagi. Ya gitu. Mau gak mau. Karena saat itu transisi dari yang pesepak bola-pesepak bola itu. Yang Listiantor Harjo. Yang Tumena. Pindah ke pemain-pemain futsal yang beneran futsal. Iya betul. Ditemukan lah. Berarti dalam tanda kutip di Tarkam itu ya. Di Akademi itu. Iya di Akademi dan. Liga Mahasiswa. Dan Liga Mahasiswa. Terutama dari Liga Mahasiswa. Nah dari Liga Mahasiswa. Next stepnya baru gue ambil gue taruh ke Akademi dulu. Tapi yang pertama 2005 itu ya Tarkam. Dari. Sebelum ada Liga pertama 2006 ya. Iya sebelum ada Liga pertama. Itu saling kenal atau apa gue tes-tes. Oke lu masuk, lu gak masuk. Kayak gitu-gitu. Jadi bangun fondasinya di awal. Iya. Ini fondasi timnas pertama. Baru setelah itu kan mengikuti SOP yang udah ada. Yang dibentuk itu kan. Berarti sampai sekarang masih bisa bilang. SOP Coach Justin masih ada di situ dong. Karena fondasinya dong. Kalau fondasi hilang. Ya rumahnya rubuh. Sebenarnya gak penting gitu loh. Gue terlibat atau enggak. Atau punya kontribusi atau enggak. Yang gue pengen lihat adalah lu berkembang atau enggak. Iya kan. Nah di Bokensuke gue bilang. Tidak berkembang timnasnya. Karena beda visi sama Coach. Bukan hasilnya sama sama gue. Berarti Vic Hermans juga begitu Coach. Vic Hermans juga. Lebih parah lagi Vic Hermans. Lebih parah lagi. Masalah dia apa sih Coach. Dia tidak. Orang Indonesia yang tidak bisa beradaptasi terhadap Vicks. Atau gimana. Karena Vic Hermans itu pelatih. Coy pepan atas dunia. Iya. Tau tuh. Enggak itu. Gue kenal Vic Hermans. Personal pribadi gue tau. Istrinya gue tau. Karakternya gue tau. Vic Hermans kan seperti yang lu bilang. Pelatih top dunia. Iya. Jadi egonya juga top dunia. Nah kita dengan orang yang dia itu susah adaptasi lah. Kasarnya begitu lah. Fasilitas yang dia dapat di Thailand gak didapat di sini. Dia itu sering curcol sama gue. Sering Whatsapp gue. Kan gue gak terlibat waktu itu. Jadi gue netral aja. Dan ya mau gimana gue ngomong apa. Berarti memang tim Nasnya yang tidak bisa ikut tuh. Bukan pelatihnya jelek dong. Iya. Enggak. Tapi pelatih gak bisa adaptasi juga dengan para pemain. Apakah harus diadaptasi menurunkan? Harus. Harus menurunkan kualitasnya. Bukan. Bukan menurunkan kualitasnya. Tapi cara melatihnya itu harus dirubah. Lu lihat banyak tim bola. Pelatih bagus gagal. Contoh Van Gaal di MU gagal. Apakah Van Gaal pelatih jelek? Dia pernah pegang Munchen, Barcelona, banyak price. Kan enggak. Tapi karena somehow grup pemain yang dia pegang sama pelatih ini gak sinkron. Dan itu penting. Jadi di seluruh dunia kalau pelatih sama pemain gak sinkron. Itu gagal. Nah kasusnya Vic Herman menurut gue itu gak sinkron. Antara pemain, staff management dan dia. Nah Ken Suke itu sinkron. Oke. Sangat sinkron. Ken Suke itu orangnya gampang adaptasi. Gampang banget. Orangnya baik sebenarnya. Dan sangat disukai dong kalau kayak Ken Suke itu sangat disukai. Sangat disukai. Sangat disukai. Dipikal pemain kita ya? Iya betul. Ini gue kasih contoh bagus lah. Kita kan tinggal di MES di Jogja. Oke. Gue panggil kokinya segala gue pengen makan sehat. Makanya ini, 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 ini. Oke siap. Bikinin. Kurangin nasi dan lain-lain lah. Tiba-tiba anak-anak pengen gojek. Gue bilang gak boleh. Buat apa lo gojek? Kan udah ada makanan di restoran. Iya. Lo gak kekurangan. Amat Ken Suke dibolehin. Gue bilang gimana lo bisa membolehkan. Oke mereka pesen capcaikan sayur. Nah lo tau isi dari mana itu capcai? Isinya apa aja? Minyak. Minyaknya, micinnya, dan lain-lain. Ngerti gak? Kan udah gak jelas. Amat dia dibiarin. Dan ini berulang-ulang kali terjadi. Tujuannya apa? Pasti tidak mungkin tanpa ya lah saya makan gaji butanya. Gue gak tau. Gue gak tau tujuannya apa yang jelas. Kebijakan gue itu ditentang semua. Ini contoh kedua. Jam sembilan, jam tiga siang, tank, meeting, briefing. Iya. Dua, tiga pemain telat. Lewat lima. Oke gue suruh pusat. Amat dia gak usah. Katanya kalau satu kena, yang lain juga kena. Pokoknya gue suruh pusat-pusat sama dia gak usah. Ya hal-hal kayak gitu kan. Apa mungkin, mungkin gini Guz. Kan ada beberapa pelatih yang dia pengen mengeluarkan bakat terbaik dari pemainnya. Dan cara buat dia bersenang-senang lah. Mungkin. Oke. That's why. Berarti bagus dong. That's why kembali lagi, bagus atau gak itu kan. Karena dia head coach, ya dia punya keputusan terakhir. Kebijakan. Iya kan. Nah jadi gue kan kalah terus kan. Kasihannya begitu. Dan Guz gak mau kalah. Enggak. Bukan. Dan lu buktikan, lu buktikan dengan hasil. Lu gak lebih baik dari gue ternyata. Dengan 18 try out internasional. Internasional ya. Oh iya. Internasional uji coba, 18 match. Runner up juga. Gue dulu 0-0-0 uji coba. Runner up juga. Di belakang Thailand juga. Kalahkan Thailand di kandang mereka juga. Jadi apa itu lebih baik? Enggak. Output ya. Termasuk ini coach yang soal rambut. Coach gak pengen ada rambut warna-warna di timnas. Iya. Akhirnya Ken boleh. Ken boleh. Semua dibebasin sama dia. Iya itu hak dia. Gaya melatihnya. Iya. Emang kenapa sih gue cipul rambut kan itu. Enggak. Orang kalau itu bukan dari rambut. Itu mulai waktu jamanku itu nama di sepatu. Oh iya. Iya itu gue larang. Gue pernah lagi. Pernah bagus tuh. Itu bagus kalau bukan buat atlet. Iya sih. The problem dengan orang kita adalah. Kita ini kurang rendah hati. Pengen sok-sokan. Sok beda. Sok tampil beda. Lu itu siapa? Apa yang lu pernah raih sebagai atlet dalam hidup lu? Nothing. No. Lu juara liga gak ada artinya. Sama sekali di dunia internasional. Lu juara FF gak pernah. Piala Asia ronde pertama gak pernah lolos. Jadi sebat apa lu mau tampil beda. Nah ini yang gue terapkan. Lu harus low profile. Tunjukkan di lapangan. Gak usah banyak gaya. Hmm. Secara mental. Secara emosional. Ini memang hanya sebuah cara. Iya. Ini cara gue. Karena gue waktu itu ngelatih dan gue diertek. Ya gue. Gue kan pilih Andri Rawan. Karena kita satu visi. Kalau enggak gak akan gue pilih juga. Iya kan. Maka dari itu gue lebih luasa mengatur. Dengan fasilitas very very minim. Kita bisa perform kok. Gak jauh lebih baik. Di bawah Ken. Broder up juga. Kalau yang sekarang kok. Kasih menjadi. Nah sekarang gue gak tau. Tapi gue liat generasi sekarang ini. Ini pemainnya bagus-bagus. Oke. Sedikit berbeda dengan Ken. Ken pemainnya 20%. Hanya sedikit. Iya sedikit lah. Tapi. Ini komposisi yang benar. Nah sedikit itu kan bisa merusak juga. Berarti ada pemain-pemain yang sudah coach stand-dive. Bukan merusak. Bisa membuat tim tidak full perform. Oke. Sekarang kalau gue bilang. Tim ini lebih bagus daripada timnya Ken. Secara tim ya. Secara tim. Tempatian coach gak tau. Gak tau. Gak tau. Sama tau dia juga bebas. Mungkin. 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 Karena kalau ini agak kontradiktif nih coach. Kalau dari yang coach bilang misalnya. Bahwa pelatih itu harus menyesuaikan. Ya tipikal orang Indonesia. Ya dikerasin sedikit. Agak susah. Dia gak bisa mengeluarkan. Bukan. Tapi kalau untuk jangka panjang betul sih. Bagus sih. Itu untuk perkembangan jangka panjang sangat bagus. Bukan menyesuaikan. Kita harus turunkan standar. Tapi menyesuaikan dengan kebiasaan mereka. Biar mereka bisa mengikuti standar. Meretit gak? Jadi bukan artinya. Kalau standar gue adalah. Let's say. Lo bisa lari. Sepuluh. Puteran. Bukan artinya gue harus dari sepuluh keturunkan ke lima puteran. Enggak. Lo tetap sepuluh puteran. Tapi. Ada caranya. Untuk membuat mereka. Biar mau latihan sepuluh puteran. Lo kasih ekstra. Contoh. Yaudah kalau lo habis sepuluh puteran. Lo boleh free. Habis itu kita gak latihan. Kayak gitu-gitulah. Nah kalau. Kalau fake Hermans kayaknya. Caranya ya very professional. Straight to the point. Nah itu kayaknya orang kita gak bisa terima. Kalau sementara yang si Kinsuke. Lebih. Lepas. Lebih lepas. Apa karena Asia ya? Hah? Apa karena sama-sama Asia ya dia? Kalau seandainya gue sekarang ngelatih. Gue terapkan lagi keras. Lo gak bisa ngikutin. You're out. Kalau sekarang gue ngelatih ya. Pemain habis dong karena semua gak bisa ikutin. Enggak. 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 Itu lebay. Karena kita punya banyak pemain yang pengen masuk Timnas. Oke. Pasti ada yang mau. Pasti ada. Lebih gampang dilatih menurut coach. Kita punya 16 tim kok. Artinya secara individual ya. Secara individual kan pasti ada yang lebih di atas. Sekarang gue tanya sama lo. Kenapa dulu gue selalu pilih pemain di luar Jakarta. Untuk klub maupun Timnas. Kenapa? Karena orang Jakarta. Nah bendera ayak jatuh ini. Utrek. Utrek ganti. Ya ayak. Nah. Gak ada fanbase ya di Indonesia sedikit. Kenapa? Karena orang di luar daerah. Eagerness keinginan. Untuk berprestasi itu jauh lebih besar daripada anak Jakarta. Anak Jakarta. Ya dapet duit berapa. Bonus berapa. Ini berapa. Nah sekarang kalau kita bicara Timnas. Nama-nama besar gue geser. Yang gak mau kerja keras. Gue ambil pemain daerah. Yang bermain di klub Liga Pro. Tapi yang punya keinginan besar. Apakah gak bisa perform. I guarantee 1 juta persen bisa perform. Justru itu yang gue gak butuh. Pemain yang banyak gaya. Rambut lah. Inilah. Itulah. Karena banyak sekali. Puluhan. Mungkin ratusan pemain futsal di Indonesia. Yang pengen memperkuat Timnas. Dulu pemain coach yang waktu awal coach melatih. Semua bisa mengikut itu. Mana itu Dani Hendayu. Gondrong coach pake ikut rambut. Keren. Kalau gondrong susah. Ada satu. Jenggotnya terlalu itu. Gue bilang. Lu bisa gak lu cukur. Enggak ini menurut agama dia. Yaudah gue angkat tangan. Ngerti gak? Jadi ada berapa hal. Kalau rambut. Rambut panjang. That's different. Gue susah untuk suruh potong. Tapi kalau rambut diwarnain. Itu beda. Oke. Ngerti gak? Oke oke. Berarti ada pengen berbeda ya gitu ya. Iya. Tampil beda. Tampil beda. Itu yang gue gak suka. Oke. Poinnya dapet sih. Iya poinnya dapet-dapet. Warna rambut dan gondrong itu beda urusan. Iya kalau coach kan cuma marah yang. Dulu Daniel Pasarela suruh potong rambut tuh. Redondo sama Batis Huta. Gak mau. Iya. Mereka gak mau. Melalak piala dunia kan mereka menolak main. Nah terus coach futsal nih. Dari zaman coach kan dulu. Kita pernah dengar cerita nih. Bahwa kalau sepak bola kan. Thailand disini nih. Indonesia kayaknya jauh banget. Iya. Dunia lebih jauh lagi nih. Di futsal Thailand disini. Indonesia tuh katanya disini nih. Iya. Jadi. Iya kalau duluan siapa yang dapet emasnya games. Dulu tuh di 2005 tuh katanya. Futsal akan duluan dapet emasnya games. Masih relevan gak sampai sekarang coach. Bahwa futsal akan lebih dulu mendapatkan emas di C games. Daripada sepak bola. Ini aja udah imbang terus sama Thailand. Ini kita terakhir gak kalah loh. Imbang-imbang lagi. Iya. Kita imbang lawan Vietnam. Imbang lawan Thailand. Dan akhirnya dapet perek karena selisih gol. Atau gak poin. Kalah poin. Karena Thailandnya menang. Jadi kalau udah. Makanya gue bilang. Kalian itu. Untuk semua penggemar futsal sepak bola. Jangan kardus lihat hasil. Kita harus appreciate. Timnas Indonesia ini ada kemajuan. Bahwa mereka memang perak. Tapi mereka. Berhasil menahan imbang itu udah sebuah prestasi. Ngerti gak? Tiga kali loh dalam tahun ini. Iya. Satu kali di C games lawan Thailand. Imbang. Dan dua kali di IFA. IFA kemarin dia imbang. Jadi grup ini punya potensi untuk mengalahkan Thailand. Oke. Tapi kembali lagi kan. Ya sama kayak. Madrid lah. Juara dengan begitu lucknya begitu besar. Cuman fansnya kan gak bisa terima. Tapi faktanya kan begitu. Vini cetak gol. Tapi 89 menit gak kelihatan. Things like that lah. Kalau mereka seneng karena juara itu hak mereka. Tapi jangan bilang mereka main hebat. Tapi kalau di IFF Indonesia unggul sekali loh dari Thailand. Secara. Ya kemarin. Iya. Bahkan Thailand itu keteteran lawan Indonesia ya. Iya tapi Thailand main Thailand mental juara. Iya mental juara. Aduh penalti juga pada akhirnya kan mereka. Sampai adu penalti menang juga Thailand. Tapi dalam itu tuh sampai mereka pakai 4 play. Eh power play. Power play. Kan ingat. Coach dulu suka pakai power play gak Coach? Karena kalau Andre Irawan waktu terakhir-terakhir kita sering ketemu. Gue sih gak pernah suka pakai power play. Gue pengen 4 lawan 4 pemain tetap mikir 4 lawan 4 bisa ngalahin daripada harus 5. Yang mempopulerkan power play pertama itu gue. Di liga pertama di Gore Basket. Gue main power play orang pada bingung. Tanya semua loh kok kipernya main? Nah itu. Yang memperkenalkan ibarat mempopularkan power play pertama itu ya gue. Itu dari Belanda dapetnya? Enggak. Eh. Iya karena gue kan kursus di KMPVB. Oh. Di luar negeri sudah mengenal itu waktu itu ya. Tapi di Indonesia dulu. Thailand sering bawa. Sering menggunakan power play. Manajernya Thailand. Si Adisak. Itu suruh gue. Indonesia cocok main power play. Habis itu gue pikir ya gue coba. Nah itu di liga. Di liga? Iya. Dan itu gempar ya langsung kaget? Iya. Power play pertama kali. Power play. Itu agak risky sih. Sangat risky. Risky. Lo kalau dalam hidup gak mau maju gak? Iya. Tapi kan itu ya makanya dipakai di menit-menit kritis kan. Di waktu-waktu kritis ketinggalan dua gol. Kalau dari normal. Tapi ada pelatih yang pernah nonton liga. Ini ada pelatih dari awal pertama. Kick off. Si Donzol. Iya. Kick off langsung power play dulu. Abis itu baru. Ini gue kasih lu cerita yang orang mungkin banyak yang gak tau. Jadi waktu 2000 berapa lupa gue. Itu 2009 pas kita stream di GSR kita bikin liga sendiri. Indonesia Futsal Mandiri gue masih inget. PLN yang gue pegang dengan banyak tim lah. Elektrik. Itu gue pegang elektrik pelatihnya Andri Rawan. Oke. Di liga di awal-awal kita kalah lawan timnya Donzol. Gue lagi di Belanda. Orang gue lapor. SMS. Wah. Elektrik kalah. Gue bilang ya kalah dalam penyisian biasa. Iya kan. Terus gue bilang yaudah gak apa-apa kalah. Cuman yang bikin gue gedek. Mereka itu menang dari kita seolah-olah menang piala dunia. Jadi semua FB juga penuh dengan itu. Wah ini gue hajar nih. Dan beneran masuk final ketemu timnya Donzol. Oke. Kebetulan Andri ambil kursus. Coach yang balik. Gue bilang oke lu kursus gue yang pegang. Dari semifinal gue pegang ke final gue pegang. Dari awal gue main power play. Tahu skor berapa? Sembilan satu. Goal satu mereka itu dari penalti. Dari awal? Dari kick off? Dari kick off gue main power play. Sampai selesai? Sampai selesai. Lah gak ada waktu nyerang dong. Mereka? Iya. Gak ada ngumber pantat. Tapi Donzol ke belakang gini pake formula itu. Dari awal kick off. Ya mungkin dia trauma kena power play dari gue. Wah ada apa nih antara Coach Justin dan Coach Donzol? Gak ada. Gak ada ya temenan ya? Donzol cerita dulu sering main ke apartemennya Coach Justin. Ngobrol-ngobrol. Gue bilang bapak pucal Indonesia. Walaupun gak ada bapaknya. Kemarin saya kan baru dari Jogja nih. Tadi kan dari bandara langsung sini kan. Semalam tuh nongkrong sama ada inilah. Eh kenapa ngapain besok udah balik? Dia bilang kalau saya gak balik Coach Justin maki-maki saya pasti. Gak ada awal. Oh besok kamu Coach Justin? Itu orang. Yaudah orang fak-fak biasa lah. Orang Coach Vucal lama kan. Wih itu memang luar biasa. Iya kok balik-balik. Jadi kalau di Vavak nama Coach Justin di Vucal itu masih harum ya? Iya. Itu sangat harum tuh. Tadi walaupun itu abang mungkin Coach kenal loh gak? Ano Arlay. Arnold Arlay. Dulu pelatih-pelatih Tarkam juga. Maksudnya pelatih-pelatih ini juga. Itu semua kiblatnya ke Coach Justin. Tapi aginya sekarang sudah gak ada ya di Vucal kayaknya ya? Sekarang seolah-olah Coach sepak bola. Padahal Coach ini dari Vucal. Kita gak panggil Coach ini karena lapangan gede. Tolong ya. Kembali ke Habitat. Tolong ya. Tolong ya. Tolong ya. Jangan salah-salah Jorginho dibilang DM. Tadi kita mau rumah. Coba lu tanya sekarang. Coach saya biasa nonton Just Talk. Kalau bahas Cils ini. Kenapa Coach selalu bilang 1 DM atau 2 DM itu ada nama Jorginho? Emang Jorginho DM? Gue bilang iya. Secara posisi apa fungsi? Secara posisi. Oke. Kalau fungsi ya enggak lah. Zaman sekarang DM yang punya siapa sih? Busket doang kali. Ya Kante kan juga deh. Enggak. Kante semenjak di bawah Lampat itu udah digeser ke depan. Karena ada Kovaci sama Jorginho. Iya digeser ke depan tapi tugasnya adalah untuk merusak pertahanan. Lebih ke box to box. Nah kayak Vidal di Juve. Iya kan. Dia merusak. Tapi orang pikir. Dia ini yang deh. Kante udah lama enggak DM. Kalau Jorginho masih. Tapi masih destroyer kan dia di tengah lepangan. Iya. Cuman gini ya. Dalam sepak bola modern itu udah enggak ada lagi lu murni DM. Lu murni ini murni. Semua pergantian posisi. Nah pada saat Jorginho ke depan sekali-sekali ada ruang dia ke depan. Posisinya itu diganti. Yang penting ada orang menggantikan posisi. Ya biasanya Kovacic. Iya kan. Nah tapi kalau biasanya Kovacic sama Kante depan dianya yang di posisi DM. Iya berarti secara posisi ya. Secara posisi bukan fungsi. Clear berarti. Clear. Ini saya setuju kalau secara posisi gitu. Tadi mau debat katanya. Karena kata defensif itu kan fungsi. Iya. Iya. Pertahan. DM itu hanya di atas kertas. Ini tolong fans Chelsea ya. Tiga-tiga nya kalahkan tolong ya. Kovacic aku ini penasaran mau nanya ini. Jika nih ya jika semuanya. Gue sih pertanyaannya adalah kenapa coach gak di Fusel lagi. Karena kan mungkin jawabannya ya kita tau lah Fusel kurang begitu. Untuk saat ini kurang begitu menjanjikan coach. Udah gak ada duitnya udah gitu aja. Jika oke coach sekarang. Kalau duitnya ada mau balik ke Fusel apa enggak? Oh iya kenapa enggak. Gue itu udah muda 55. Gue tidak kerja dengan perusahaan. Artinya gue gak dapet pensiun. Gue bukan dari keluarga kaya. Yang gue pikirkan apa? Kalau gue umur 80 kan. 30 tahun lagi ya. Gue harus punya minimal 50 M. Untuk hidup tenang lah. Atau 70 ke atas. Nah gue cari dari mana ya. Cari sendiri lah. Kalau di Fusel gak ada duit masa gue maksa. Kan gitu sesimpel itu. Entah sebagai pelatih ya. Kalau pundit pasti udah pasti gak ada di Fusel ya. Fusel ada pundit tapi. Iya tapi maksudnya segar duitnya gak ada. Lo liat tau tapinya. Sampai. Secara duitnya gak ada. Untuk menjadi pundit Fusel itu tidak akan punya duit gitu. Tapi kalau sebagai pelatih gitu. Tiba-tiba dia minta balik. Saya pernah tanya coach. Coach bilang enggak. Sekarang gini. Gue tanya sama lu. Emang mau gaji gue berapa? 100 juta. Asumsi 100 juta. Which is gak mungkin. Karena pelatih sini rata-rata 20 jutaan. Oke. 100 juta gue bisa cari di apa yang gue lakukan sekarang gampang. Iya lah. Berapa konten? Tiga. Terus gak? Nanti saya ekspansi kemana undang coach lagi. I mean kalau gue tinggalkan yang gue sudah bangun selama 3-4 tahun ini. Harusnya lebih bagus dong. Iya kan. Bukan 100 tapi ratusan. Nah itu gak mungkin di futsal. Nah misal. Misalnya kita beradaian deh. Siapa tau ada sponsor yang oke untuk badan futsal. Kemudian mereka pengen untuk go internasional lah. Kita ngomongnya piala dunia. Kita harus gaji pelatih sesuai. Tapi pelatihnya dari Indonesia oke. Coach Justin digaji. Dengan nilai yang nominalnya sama dengan apa yang Coach Justin dapat dari sepak bola saat ini. Mungkin gue balik lagi. Lebih pilih itu? Iya mungkin iya. Tapi secara passion masih di futsal sebetulnya. Pot passion itu gak akan mati. Oke. Gak akan mati, gak akan hilang. Jadi kalau passion pasti di futsal. Tapi apa yang Bang Mat katakan itu kan gak realistis. Betul. Iya. Jadi kita. Kita berandain deh. Jadi kita harus realistis aja. Orang mau dikirim ke Sigim saja suka. Kalau mau dibayar pelatih ratusan tuta. Harus berantem dulu kan. Iya. Yang lucu. Apa yang mereka lakukan. Itu udah sering gue lakukan. Berantem sama Connie. Berantem sama PSSI. Wah. Gue bisa cerita ini butuh 2 hari beruntun. 2 kali 24 jam. Apa yang gue lakukan dulu di futsal. That's why orang-orang lama. Orang yang nudin. Benci banget sama gue. Karena ya gue tukang rusuh ngerti gak. Cari ribut. Temen gue. Dalam PSSI nya ya. Iya. Temen gue yang wartawan kan banyak. Jadi gue gak dapet gue. Ngomong ke wartawan. Oh tukang bocong. Ini pasas dimusuhin. Kan itu elektabilitas mereka coach. I don't care. I don't care. Ya mereka juga don't care dengan sepang bola. That's why mereka juga dengan. Karena mereka punya power. Mereka bisa geser gue 2009. Iya. Buktinya ketua baru gue diminta lagi kok. Jadi. Kan ada hal yang positif yang gue lakukan. Tapi coach pas digeser. Berarti tim last juara untuk 2010 coach. Ya walaupun gak ada Thailand. Gak ada Australia. Gak ada Thailand. Nah artinya. Kalau ada Thailand kan runner up. Yakin tuh. Siapa tau 2010 menang. Enggak. Thailand. Thailand itu meremeh. Udah gak dianggap lagi. Makanya mereka gak kirim. Bukan gak ada duit. Iya saat itu. Iya. Ah AFF. Saat itu memang udah. Gitu. Ini lama-lama sepak bola lapangan gede juga. Thailand gak kirim. Yang AFF ya. Karena udah. Aduh udah capi nih. Vietnam lagi. Yang dikirim mungkin U23. U21. Udah pernah. Udah pernah mereka selalu AFF kirim. Kalau ada turnamen besar di depannya ya. Iya. Betul. Betul. Dan harusnya. Harusnya begitu. Gue selalu bilang. AFF ini cuma numpang lewat. Cari pengalaman. Target kita itu Piala Asia. Nah ini. Nanti malam. Nanti September. Enggak itu sepak bola. Enggak di futsal. AFF itu gak penting. Gue pernah kirim U21. AFF dikritik sama PSSI. Kenapa lu kirim. Kalau gak gimana gue kasih jam terbang kepada U21. Kalau gak ada event waktu itu kan gak ada event U21. Gue kirim. Kita rank 4 dari 12 negara. Mereka kirim full team semua senior. Hanya Indonesia kirim U21. Dan bisa. Dan bisa. Kalau gak. Nah setelah itu. 70% masuk ke tim nasenior. Pemain-pemain itu. Itu jaman Bayu Sabtaji waktu masih pada muda ya. Masih muda betul. Itu nemu di Tarkam juga. Udah di Liga ya kalau itu ya. Kalau Bayu ya. Bayu munculnya udah jaman Liga. Udah berjalan rutin. Udah rutin betul. Bayu Sabtaji. Kalau ngelihat kondisi futsal dari jaman coach sampai sekarang. Itu ada peningkatan apa emang? Oh ada. Jauh. 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 Jauh lebih. Fasilitas lebih banyak. Pemilik klub lebih kaya. Infrastruktur kompetisi lebih bagus. Lebih reguler. Timnas lebih dapet banyak fasilitas. Kayak try out lawan tim-tim luar dan lain-lain. Oh sekarang jauh. Pemain bintang mau main di Indonesia Ricardino. Iya. Ada dua pemain luar. Iya, iya, iya. Jauh lebih bagus dibanding jaman gue. But that's okay. Artinya nih futsal mulai berkembang. Kan tujuannya itu. Kenapa gue turun? Orang tanya. Mama tanya. Waktu di podcast sebelah. Kenapa coach gak mau jadi pelatih? Lah kalau gue mau jadi pelatih ngapain gue ke Indonesia? Mending gue di Belanda aja gue jadi pelatih. Udah jelas. Latih nih. Utrek futsal. Belanda itu kan lahannya sepak bola. Ngelatih dan lain-lain. Ngapain gue ke Indonesia? Gue kan kecemplung di futsal. Karena gue dulu waktu kecil main futsal. Sama Almarhum Haji Masait. Sahabat gue diajak untuk ngebantu. Ibaratnya itu cuma ngebantu sebenarnya. Terus keterusan. Terus lama-lama kecemplung. Iya. Cuma itu. Cuma kalau dibilang pengen bank latihan. Gak juga. Ya salah satu karena gak ada duitnya. Emang sih. Emang. Dan dulu jaman Coach Justin. Itu liganya oke ada. 2006 mulai ya. Tapi kan satu ini doang. Gak ada degradasi. Satu tiara ya. Gak ada degradasi kan. Iya. Ya orang juga belum pada fokus ke futsal. Kan dulu kesusaha bola lapang besar. Iya. Baru sekarang udah ada apa lagi. Kalau Richard Dinyo Coach. Komentarnya gimana nih? Akhirnya ada satu pemain kelas dunia datang ke Indonesia untuk main di liga. Ini gue bilang ini luar biasanya Atta. Atta ini kan baru ditunjuk sebagai ex-co. Ex-co itu biasanya kan ngomong doang. No action. Nah Atta. Atta membuktikan dengan action. Oke. Itu gue appreciate. Entah hasilnya positif atau negatif itu nomor sembilan. Tapi at least dia berani melakukan sesuatu. Dengan action gak ngomong doang. Datang Richard Dinyo. Tiga bulan. Fenomena ini itu sudah sering terjadi dalam arti pada saat liga di luar break itu pemain luar datang. Biasanya pemain Thailand ya. Iya. Liga Thailand break mereka datang. Nah sekarang Richard Dinyo yang dibawa tiga bulan. Sebenarnya that's okay. At least akan mengangkat rating TV. Akan mengangkat orang-orang futsal yang dulunya jarang nonton futsal. Sekarang mereka nonton pengen lu lihat termasuk gue yang gak pernah nonton liga futsal. Tapi gue pengen lihat Richard Dinyo main. Jadi rating itu ngangkat. Popularitas ngangkat. Nah dengan banyaknya rating ini semoga lebih banyak orang akan bermain futsal. Tapi kembali gue harap Atta bisa meyakinkan dia untuk main dua tiga tahun. Kan kembali lagi masalah duit. Buat Ricard Dinyo pun demikian. Atta nge-vlog lagi tolong. Buat bayar ya. Buat futsal. Keluarga Lili Lintar tolong kami pecinta futsal. Memohon kalian nge-vlog lagi. Untuk? Untuk bayar Ricard Dinyo dua tiga tahun lagi. Nah kalau seandainya dia bisa nawarin apa yang dia dapet di Liga Perancis sekarang. Ya feeling gue diambil. Karena di usianya Ricard Dinyo sekarang udah berapa? Tiga lapan, tiga tujuh, tiga enam. Pokoknya udah tua lah. Pasti dia cari duit sebanyak mungkin sebelum pensiun. Tapi Kuts ini bukan jadi bumerang ya? Kalau saya lihatnya bisa. Bumerang gimana? Bumerangnya gini. Ketika misalnya kan kita berharap rating. Kemudian eksklusifnya futsal akan muncul, eksposurnya muncul. Kemudian orang berbondong-bondong untuk kembali lagi kayak zaman dulu lapangan dimana-mana. Tapi kalau dalam tiga bulan itu, itu tidak terjadi Kuts. Artinya ya Ricard Dinyo kita mau sebanding dengan Ozil kan. Kembali lagi, enggak. Ricard Dinyo itu Ronaldonya futsal. Iya, iya. Bagi pecinta futsal yang tau kan. Iya, iya. Kembali lagi, ini sebuah risiko. Yang harus diambil. Yang harus diambil. Entah berhasil atau enggak. Tapi minimal Atta berani mengambil risiko ini. Nah ini yang gue salutnya sama Atta. Tapi ada efek enggak? Misalnya itu semua tidak terjadi, berefek kepada futsal Indonesia enggak? Negatif efek gue tidak lihat. Kalau enggak ada efek mungkin iya. Artinya orang, aduh enggak ada guna nih. Ini sekelas Ricard Dinyo aja enggak menaikin. Betul. Jadi artinya enggak ada efek berjalan seperti sebelumnya. Iya. Duit enggak mau lagi ditanam ke futsal. Itu kan duit dia. Iya maksudnya orang-orang lain udah enggak mau lagi tanam futsal. Termasuk atas sendiri karena enggak ada. Artinya itu kan efek negatif. Itu gue tidak lihat. Karena yang gue lihat adalah zero efek atau efek bagus. Tidak ada efek negatifnya. Makanya it's worth it untuk risiko ini dicoba. Worth it ya. Kalau risiko naturalisasi worth buat dicoba. Di futsal. Futsal. Gue bukan bahkan jujur ya gue itu anti pemain luar. Oke. Karena untuk gue. Anti pemain Asia. Bukan. Pemain luar. Lo jangan lagi-lagi menggiring. Pemain luar termasuk pemain Asia. Pemain luar yang main di Indonesia itu gue sebenarnya bukan. Gue tidak begitu setuju. Bukan anti. Anti itu agak ekstrim. Gue tidak begitu setuju. Karena gue mending kita fokus. Karena liga ini kan baru berkembang. Beda kalau liga Eropa. Pemain luar dan pemain lokalnya se-level. Kalau di sini gue bilang gue prefer pemain lokal semua. Tapi terakhir gue sempat ngobrol sama pelatih Spanyol yang dari BTS. Gue tanya sama dia. Dengan adanya pemain luar kita gak juara juga kok di AFC Antarklub. Tapi dia bilang. Iya betul. Cuman pemain kita dapat pengalaman untuk bermain lawan pemain yang lebih kuat secara fisik. Lebih bagus. Nah itu ada benernya juga. Jadi imbatannya kan juga ke timnas. Iya. Iya kan. Nah kalau itu ada benernya. Jadi plus minus poinnya itu ada dengan di futsal, liga futsal dengan hadirnya pemain luar. Tapi kalau lu tanya gue pribadi, gue prefer pemain lokal semua. Oke. Termasuk futsal ya? Termasuk futsal, tuman pengalaman itu mereka tidak dapatkan. Nah itu agak kurang. Jadi ini masalah pertimbangan aja. Kalau lu futsal masih lokal aja kali ya? Futsal lokal jago masalahnya. Udah jangan dulu natal. Kuat, masalahnya kuat kalau futsal lokal. Tapi kalau yang apa namanya, yang naturalisasi untuk timnas sepak bola lapangnya gede. Saya sepakat dengan ibu yang saya, ibu kami. Ibu kita omongin waktu disini. Dia bilang tujuan itu ada dua. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek gitu. Jangka panjang tetap jalan gitu. Tapi jangka pendek juga diperhatikan gitu. Nah itu tujuan naturalisasi itu kan untuk jangka pendek. Tetapi disiapin untuk yang jangka panjangnya. Jangka panjangnya yang tanpa pemain naturalisasi gitu. Ya saya lebih sepakat gitu sih. Tapi kalau koj liat naturalisasi di sepak bola, hitungannya gagal atau tidak koj? Untuk sampai sejauh ini ya, dari jaman Christian Gonzalez main di AFF 2010. Gagal atau tidak, kembali ke parameter lo apa? Kalau juara berarti gagal. Kalau parameternya juara. Tapi kalau lebih dapet pengalaman untuk bermain dengan pemain yang fisiknya gede, ya itu mereka dapet. Jadi tergantung parameter kita. Ya tapi dapet pengalaman udah berbelasan tahun, puluhan tahun juga. Jangan juara-juara juga. Dan lawan Thailand aja juga yang lebih tinggi dikit mentalnya udah. Exactly. That's why gue bilang masalahnya bukan itu. Iya. Masalahnya itu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Masa apa tuh koj? Udah gue pernah jelaskan dulu. Apa tuh koj, apa tuh koj? Kan lo udah bahas. Lebih ini. Pertanyaan gue lebih kayak ini. Lebih dalam lagi gitu. Ada gak koj dengan. Sebut nama orang gitu. Koj kalau aku pengen nanya ini. Ada gak di tengah ketidak-idealan nih? Kondisi tidak ideal. Infrastruktur tidak ideal. Kompetisi tidak ideal. Baik di futsal maupun sepak bola. Ada gak jalan pintasnya koj? Misalnya. Apalah gitu. Selain keberuntungan ya. Apakah kita harus mengambil Jose Mourinho misalnya? Enggak, 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 enggak. Guardiola? Enggak. Ini masalah mindset. Masalah mindset. Pola pikir ya? Pola pikir. Kalau kita niat bermain di usia muda tidak untuk menang. Tapi prioritas kan bermain dengan benar. Mulai dengan passing. Teknik dasar. Itu tanpa dengan segala minim. Kita bisa angkat level kita. Tapi yang ada di usia segini pun maunya menang-menang. Piala-piala-piala main amburadol terserah. Passing amburadol terserah. Ya susah. Muturik anak-anak itu kan diajarkan dari U12 ke bawah. Cara puter badan, cara kontrol, cara apa, cara passing. Enggak diajarin. Yang diajarin kita dribbling, cetak gol, dribbling, cetak gol. Mindset kita itu udah salah dari usia. Dari dasar ya? Dari dasar. Butuh berapa tahun koj untuk merubah itu? Enggak. Dari dasar. Berarti generasi yang baru dong? Generasi yang baru. Nah masalahnya mindset itu enggak bisa kita ubah. Karena semua pemilik futsal sepak bola pun maunya juara. Oh iya. Dia kampanye. Iya. Iya kampanye. Nah intinya karena semua, padahal kita tahu juaranya cuma satu. Iya dong? Iya. Kalau lu masuk final, emang lu jelek? Enggak. Belum tentu ya. Yang buat juara lebih bagus karena dapet trofi, dia menang. Walaupun mainnya amburadol, gol jatuh dari langit dan lain-lain. Yang penting dia dapet trofi. Oleh media, diumbar-umbar. Iya. Iklan sosis. Salah satu. Ngerti enggak? Oleh media, nah ini yang selalu gue lawan. Ini maksudnya Real Madrid juga, contohnya Real Madrid? Contohnya paling bagus Real Madrid. Ngerti enggak? Bahwa Real Madrid punya mental gue setuju. Gue akui. Tapi kalau dimilang main bagus, apa bagusnya? Diserang abis-abis sama Liverpool kok. Karena Kurto aja lagi bagus. Tapi fansnya enggak ngeliat itu. Dan itu akan orang-orang kayak gitu, kardus-kardus itu akan gue lawan terus. Tapi kalau untuk level, bukan kita bicara netizen Indonesia ya. Tapi kalau untuk Real Madrid, dia udah enggak pikir pasti kejar kotor lagi sih. Tujuannya emang udah juara. Iya betul. Untuk netizen kita. Gini, semua juga mau juara. Gue paham. Tapi kalau lu enggak juara kan bukan berarti lu jerlek atau lu buruk. Team of the year untuk gue itu Liverpool. Karena dia sampai detik akhir bisa meraih empat trofi. Team of the year Ice Roma. Pertama kali loh juara piala itu. Iya kan? Pertama kali juara piala itu. Itu piala Eropa Tarkam. Yang diadain. Tapi pertama kali dilakuin. Exactly, orang-orang kayak gini nih. Padahal saya gak suka Roma juga kot, kot. Orang-orang kayak gini yang banyak nih. Yang punya mindset hanya trofi-trofi doang. Salah. Sepak bola itu. Tim A lawan tim B. Penonton, yang nonton di TV. Itu mayoritas bukan fans berdua. Mayoritas fans netral. Yang nonton Liverpool dan Madrid. Itu fans Liverpool dan Madrid. Paling 20%. 80% itu penonton netral. Penonton netral. Gak peduli siapa yang menang. Pengen dihibur. Dan kebetulan cukup terhibur. Di final itu. Tapi Madrid sama Liverpool juga gak peduli siapa yang nonton. Pengennya juara. Betul. Tapi kalau lu berpikir seperti itu. Tidak akan sepak bola disiarkan di TV seperti sekarang. Karena gak ada yang nonton. Oke berarti ini kita tangkep nih. Saya tangkep nih. Berarti kita harus bagi gitu ya. Bagi antara klub dan penonton di sini. Kita harus lihat bahwa sepak bola itu milik semua orang. Bukan hanya fans yang dia. Sepak bola milik Inggris coach. Enggak. Football is coming on. Mamat, mamat. Lah siapa orang Inggris disini yang memperkenalkan. Orang Indonesia semua. Soal-soal belah Inggris apa-apa. Gue juga pengen aja nih soal-soal ini ya. Gue melihat coach Yastin lebih sebel ke tim yang defensif. Yang bermain defensif. Tapi kan. Ini saya gak sepakat nih. Ini saya gak sepakat. Bagi gue itu taktikal juga art of defense. Itu gak benar. Orang suka melintir. Saya udah pernah ngomongin nih. Jadi. Klub besar. Itu punya kewajiban untuk meng-entertain. Kalau klub lu namanya Stoke City atau Fulham. Sunderland. Mau main bertahan. Gak ada masalah. Gak pernah gue kritik. Tapi kalau MU, City, Liverpool, Juve, Milan, Inter, Madrid, Barca, main defense. Itu gue kritik. Kalau lu bilang defense kan juga tactical. Filosofi. Lu hidup di abad ke-17. Filosofi. Iya. Karena zaman sekarang sepak bola itu udah industri. Tujuan industri adalah you generate money. Kalau semua orang berpikir kayak lu. Mayoritas fans netral yang 80% tadi gak akan nonton bola. Industri sepak bola akan menurun. Karena orang nonton bola untuk dihibur. Sesimpel itu di seluruh dunia. Tapi Coach. Kalau kita pakai patokan orang yang tidak tahu sepak bola ya. Yang fans netral. Kemudian dia hanya mendukung salah satu. Atau dia taruhan lah. Oke lah. Tapi kalau. Ini Coach Justin loh. Orang yang pernah. Maksudnya orang yang paham sedangkan sepak bola kan. Kan kalau saya nih ya. Akan lebih asik melihat. Tesis dan antitesisnya gitu. Misalnya. Kayak City. Kemudian lawan Tottenham. Secara taktikal tuh. Kita kaya akan taktikal itu kan. Sebagai yang paham bola. Nah kenapa Coach malah juga gak suka ini gitu. Oke sekarang gue tanya. Lu kasih sebuah contoh yang tesis antitesis. Ya itu sih. City lawan Tottenham. Gue kasih contoh lain. Apa? Liverpool lawan City. Dua strategi yang berbeda. Apakah Liverpool parkir bis? Tidak, tidak, tidak. Exactly. Iya tapi kan ada variasi lain. Artinya antitesisnya bisa dengan pressing. Iya. Dengan defense. Oke. Sekarang contoh yang lu kasih adalah menyerang dan bertahan. Kita lihat data. Berapa tim yang menjadi juara 10 tahun terakhir di dunia, Eropa, dan yang main bertahan? Juara apa nih? Apapun. Whatever. Juara Liga, juara Eropa, juara dunia. Ya 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir yang dengan main bertahan menjadi juara. Ada berapa persen? 10, 20. Banyak itu 50 persen lebih. 50 persen. Bohong. Lu cek sekarang. 50-50 Coach. Gak ada 50-50. Conte dengan Chelsea juara. Liga Inggris. Apakah Conte main bertahan dengan 3-4-3-nya waktu dia juara? Enggak. Ya tapi main Conte emang cuma gitu. Iya. Tapi itu berbeda. Kalau dia, lu bilang mainnya cuma gitu, betul. Tapi karena pemainnya memang berkualitas, untuk bisa menyerang, mereka menyerang. Itu berbeda dengan Mourinho. Berarti Conte pelatih bagus dong? Dia bisa menyesuaikan kapasitas pemainnya? Ya lu baru bilang sendiri, Conte mainnya gitu-gitu aja. Iya, iya. Tapi kan dia sesuaikan. Misalnya dia di Tottenham sekarang. Karena dia tidak punya tipikal yang bisa ngatur. Dia main tumpuk. Tapi kalau kayak di Inter. Dia 3-4-3 tapi lebih terbuka gitu. Kalau Conte hebat kan dia udah juara Inggris. Di Inggris? Chelsea. Ya kan dia gak juara. Oh waktu itu? Waktu di Chelsea? Waktu itu dia mainnya bagus. Gue setuju. Waktu itu dengan yang di Juve sama aja, dengan di Inter sama aja. Di Juve, waktu Conte juara, Juve itu masih dengan pemain-pemain bagus semua. Habis itu... Oh no, no, no. Ini saya bantai nih, saya bantai Juve. Bentar, bentar, bentar. 2011 itu S3 Rivia loh, Becky Ria itu siapa tuh. Bentar. Juve itu ngedrop setelah Marota cabut. Pindah ke Inter. Setelah Allegri. Setelah Masa Allegri. Habis itu drop sampai sekarang. Kalau Conte nih, misalnya, kalau misalnya dibilang Ancelotti, Lipi juga mengakui Ancelotti itu tipikal pelatih yang dia kayak apa? Kayak Zidane. Bukan, kayak pelatih futsal Jepang nih siapa? Kensuke. Kensuke. Dia ngebebasin pemainnya sesuka hati, ya kan? Itu Lipi juga bilang begitu gitu. Tanpa taktikal yang sangat jitu atau apa gitu. Iya, iya. Tracing room ya? Iya, tapi kalau Conte tuh dia bisa meramu sebuah tim, misalnya Juve 2011 itu tim apa itu? Paolo Dek, Glie. Kemudian dia bisa dengan Pakem mengikuti gaya main dia. Terus kemudian di Tottenham, dia ubah dengan 3-4-3. Dulu Conte tuh main menyerang. 4-2-4, Coach. Di Itali satu-satunya pelatih yang main 4-2-4 itu hanya Conte. Conte sih gue gak bilang jelek ya, tapi dibilang bagus gak juga. Yang gue kritikan lebih ke Ancel, bukan Conte. Allegri. Allegri lagi, lebih patah. Semangat, semangat, semangat. Kamu mau ngasih lagi? Kamu semangat, itu semangat. Tolong itu pelatih. Allegri lebih parah. Saya dukung Coach Justin melatih jujur daripada Allegri. Tapi gue agak pertanyaan Jose Mourinho sih, kenapa Coach Justin agak berpandangan tidak begitu ini kepada Jose Mourinho? Gak begitu mengagumkan gitu. Mourinho itu bagus setelah dia pegang Chelsea yang pertama, Porto, dan Inter. Habis itu drop dia. Di Madrid itu dia sebenarnya seperti dipecat, gak diperpanjang. Dan habis itu dimana-mana dipecat. Tapi kok bisa berubah? Dia pernah bagus di itu-itu, terus kemudian... Gue rasa dia gak berkembang. Dia gak bisa mengikutin sepak bola. Perubahan sepak bola, terus dia merasa ya gue menang trofi dengan cara begini ya gue ikutin terus. Dan habis Madrid kan dia nge-drop banget. Makanya di Roma statement dia lucu Coach. Udah dengar belum? Saya tidak akan ke PSG kan rencananya tukar pencetin sama dia. Gak ada yang mau ngomong, itu kan gosip. Dia bilang, saya tidak akan pergi ke PSG. Karena di Roma, saya kalah lebih banyak tapi orang-orang tetap cinta. Lah gimana? Orang bilang menang Conference League. Sekarang, lu bawa tim ini cuma di rank 6 loh. Tapi kan squadnya juga segitu Coach. Wah, squadnya gak jelek lah. Kalau lu lihat, dia itu dikasih duit loh. Miki, Miki Tarian. Dia itu keluar 150 juta loh untuk beli pemain sesuai dengan selera dia. Jadi salah dia dong. Miki Tarian, Lorenzo Pellegrini bagus-bagus loh. Gue itu, tiga kali menang taruhan tiket, dua kali ke New York, sekali. Karena Mourinho semua. Lotto Tenham, terus Romai. Jadi kalau ada orang taruhan dengan Mourinho, selalu gue lawan. Karena gue tahu, selalu gue pasti menang. Nah kan masih banyak fans Mourinho. Gue gak habis pikir orang yang merasa... Itu bekas fans Madrid. Dirinya ngerti bola tapi ngefans sama Mourinho. Gak habis pikir gue. Fans Madrid dan Inter, jaman dulu tuh. Ya kan Inter masih menganggap dia hero dengan triple winner. Chelsea juga. Iya. Asisanya udah gak ada. Taruhan gara-gara Mourinho. Iya menang terus. Kalau lo gak mau. Jadi biasanya live kan. Ya gue begini. Tuten hal akan di atas. Gue tunggu statementnya. Gue tembak. Kalau lo merasa yakin dengan Mourinho bisa masuk UCL atau apa? Ayo kita taruhan. Langsung di-iai dia. Tiket New York, PP, Singapore Airlines, Premium Economy. Oke. Menang. 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 Tiga kali. Mat sekarang juga kita harus bridging nih ternyata. Kita ke Ultimate Team. Gak usah disebut bridgingnya. Langsung aja. Coach kita ada disini juga ada segmen Ultimate Team. Ultimate Team itu Coach memilih sebelas. Ini kali ini adalah pemain sepak bola. Boleh. Murni pemain sepak bola. Mau dari dalam negeri, luar negeri. Siapa tau kan tiba-tiba. Di seluruh dunia bisa? Boleh. Boleh. Siapa tau tiba-tiba Coach taruh Victor Iqbunevo di back juga kan. Bisa di atas delight gitu kan. Jadi kita pengen tau ya. Mas Justin tuh formasinya kayak gimana. Formasi juga boleh diganti-ganti. Formasi bebas juga. Keeper Courtois. Courtois. Wah ini tumpen nih. Courtois emang gila lagi. Gila dia. Keeper Courtois. Back kanan terbaik itu Cancelo. Wah. Cancelo oke. Sebut nama itu saya emosi sendiri ya. Juve bisa tukar dengan Danilo. Center back Van Dyke. Fergieo. CB. Delete. CB. Enggak. Delete baku. CB satunya. Yang bagus Spanyol. Italy gak ada. Spanyol gak ada. Inggris gak ada. Jerman. Dias. Ruben Dias. Ruben Dias City. Ya. Oke. Punya bagus emang sih. Back kiri. Back kiri itu. Bukan Theo Hernandez. Bukan Theo. Bukan. Deseglio. Enggak. Jordi Alba. Oke. Masih Jordi Alba. Menurut coach. Iya. Oke. CM. CM itu. Frankie Dion. Dengan performa saat ini? Lo nonton gak waktu melawan Belanda. Iya nonton. Yang kemarin melawan Belgia kan. Tapi itu kan satu dari satu musim yang dikritik. Iya kan artinya itu menunjukkan kualitas dia masih ada. Padahal harusnya disitu tuh. DM. DM nih. Jorginho. Jorginho bikin di tali gak lulus biala dunia. Tolong. Dua kali pinati. Dua kali gak. Gakul. Gue tetep kanteng. 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 Kanteng untuk gue. AM. Attacking midfield. Attacking midfield. Sebenarnya AM ini udah gak banyak gak dipakai. Iya. Tapi kalau gue harus pilih seorang AM gue pilih Dybala. Dybala. Hah? Wih moin jagoan lu tuh. Gue suka Dybala. Coach kadang-kadang di just all coach bilang. Ini asos. Enggak, cuman as a player ya. As a player karakternya itu gue suka Dybala. Serius? Cuman dia memang gak begitu perform tapi satu tim juga gak perform. Lah udah putus kontrak baru dia. Dipuji disini. Udah beres. Dulu-duulu dihujan lu. Iya kalau coach gak hujan sama-sama juga berpandang. Right wing. Winger kanan siapa ya? Dembele. Dembele. Usman Dembele? Usman Dembele. Ini juga coach Hina Hina loh kemarin. Striker Benzema. Oke. Benzema. Di kiri itu winger. Ferentores. Gak gila. Main sampah. 20 tembakan satu aja gak ada yang goal. Nabe kiri, winger kiri agak susah ini. Ansu Fati. Ansu Fati. Super sub. Tidak ada Kevin De Bruyne. Yang selalu dipuji-puji. Tidak ada. Tidak ada. Ya itu super sub Kevin De Bruyne. Manager Justin Laksana. Pep. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Apa keunggulan Pep dibandingkan klub? Bentar. Ten Van Dyke. Oke. Apa keunggulan Pep dibandingkan? Ya caranya aja. Gue lebih suka cara Pep daripada cara klub. Cara main apa cara melatih? Cara main. Cara main, cara main. Tapi gue sangat mengagumi klub. Dengan tikitakanya itu coach lebih tertarik daripada. Lebih tertarik Pep daripada klub. Kalau ini Sari Bol. Tikitaka juga kan. Tapi dia gonad. Langsung ketahuan. Sari Bol. Sari itu bagus loh. Pelatih bagus. Sumpah pelatih bagus. Di Itali yang merubah filosofi menyerang itu Sari. Sari. Dengan Napoli, Jorginho waktu itu. Itali itu pelatih yang bagus menurut gue ya. Itu pelatih yang Atalanta. Gasper ini? Gasper ini. Tapi Sari lebih duluan dengan empolinya. Dengan pakai tikitaka. Itu Sari. Cuma emang sial aja pindah ke duvet. Manajemennya kayak gitu. Oke kita langsung ke SSB nih coach. Sobat Sporty bertanya. Nah ini udah ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah ini dia. Musuh-musuhnya coach Justin. Untuk bertanya dan memancing emosi coach Justin. Saat ini. Yang pertama. Ada dari Nando Falsisme. Definisi miskin taktik itu apa coach? Miskin taktik itu pelatih punya satu sistem. Oke. Dan sistemnya gak berjalan. Tapi dia gak bisa merubah. Beda dengan klub, pep punya satu sistem. Sistemnya berjalan. Oke. Ngerti gak? Kok dium kalian? Tapi ketika tidak berjalan. Ya lu harus berubah. Si pep gak berubah? Ketika itu gak jalan? Hampir selalu berjalan. Gini. Ini perbedaan antara berjalan atau tidak. Pada saat tim tidak cetak gol. Itu bukan gak berjalan. Iya, iya, iya. Pada saat tim create chances. Tapi tidak cetak gol. Artinya itu berjalan. Jadi buat apa dirubah kalau tim tetap create chances? Yang jadi masalah kan orang menyalahkan pelatih kalau strikernya gak bisa cetak gol. Kan lucu. Lu bisa salahkan pelatih, tugas pelatih kalau tim tidak create chances. Karena itu gak berjalan berarti taktiknya. Itu baru gak berjalan. Tapi kalau biasa kan pep berhadapan dengan parkir bis ya. Kan banyak peluang. Kadang-kadang juga tidak ada misalnya kayak terbentur dengan tembok yang ada di depan. Kadang-kadang dia pasang dua striker di depan. Atau real striker. Atau bermain pragmatis. Atau crossing. Lawan Tadriam crossing-crossing. Betul. Tapi itu kan 10-15 menit terakhir. Ngerti gak? Tapi kalau kita dari awal udah miskin taktik ya cuman sistemnya itu-itu aja. Kayak Ancelotti lah. Pemainnya itu-itu aja. Sistemnya itu-itu aja. Tapi berarti Allegri gak masuk sistem miskin taktik. Dia suka rubah tapi tampak tolong. Jadi bukan istilahnya bukan oh 4-3-3 30 menit rubah 4-4-2 rubah. Itu Ancelotti pernah melakukan lawan Barca. 1-90 menit 4 kali dia rubah. Tapi gak berhasil sama 4-4nya gak berhasil. Nanti pemainnya gak bisa mengikuti dong. Artinya dia tolol. Lu tidak merubah sebuah sistem 4 kali dalam pertandingan. Lu tahu lawan lu siapa. Zidane miskin taktik gak? Iya. Tapi Zidane itu perubahannya. Dan itu Lipi juga bilang loh. Iya Lipi juga. Lipi juga bilang bahwa Zidane ini miskin taktik. Kayaknya agak kisensi dengan pelatih-pelatih di Itali. Kalau Lipi ya. Yang pernah di Itali misalnya Zidane kan lama di Juve. Yang pernah dia latih sendiri dia benci gitu. Karena kalau kita bilang Zidane miskin taktik itu final 2015 ya lawan Juve. Iya lawan Juve. Itu babak kedua betul-betul Zidane yang menguasai semuanya loh. Ketika dia geser Kasemiro jadi defense tapi di depan untuk matiin Pirlo. Eh untuk matiin Pianic. Itu langsung 4-1 tuh babak kedua tuh. Dia kadang-kadang satu perubahan dua perubahan itu termasuk miskin taktik. Enggak. Itu termasuk smart. Smart ya? Gue lupa match itu. Itu-itu Alegri tidak bisa mengikuti cara main Zidane. Oh itu lawan Madrid ya? Iya Juve-Juve mandat. Enggak itu bukan hebatnya Zidane. Gue inget match itu karena gue nonton. Jadi itu gobloknya Alegri. Di babak pertama kalau lu masih inget berapa peluang yang didapatkan oleh Juve. Juve kuasai. Juve itu harus 2-3-0. Di babak kedua, apa yang terjadi di babak kedua? Masih inget gak? Di babak pertama, very simple. Pemain tengah, pemain depan nge-press. Di babak kedua, jadi jaraknya itu tengah depan nge-press. Jarak antara tengah belakang jauh. Belakang untuk nerima counter attack. Di babak kedua, pemain tengah sama belakang rapat. Depan hanya nge-press. Lolos. Di obok-obok lah itu. Jadi itu bukan karena Zidane jago. Tapi hal itu Juve jadi kayak gitu. Karena si Kasimeiro-nya digeser jadi air. Enggak. Karena si Alegri menyuruh memberi instruksi bahwa pemain tengah gak ikut. Tau dari mana? Gue nonton. Gue nonton dan perubahan itu sangat jelas terjadi. Bahwa penyerangnya gak dapet support lagi dari pemain tengah. Kalau yang saya lihat itu Kasimeiro kan awalnya main di belakang. Iya. Nah di belakangnya dengan Modric. Kalau lu bicara Kasimeiro pegang Pjanic itu hanya satu pemain. Dua, tiga pemainnya masih bisa geser ke depan. Karena Juve main 4-4-2 kalau gak salah. Tapi kalau Alegri satu pemain Pjanic itu berarti udah hilang dia. Enggak, that is not true. Yang gue lihat dia benar-benar memberi instruksi untuk pemainnya mundur ke belakang. Tapi agak gak masuk ke saya. Karena kalau efektif, misalnya kayak efektif di babak pertama kayak begitu. Jadi artinya. Ngapain dia rubah? Exactly. Itulah Alegri. Paling suka main bertahan. Artinya di babak kedua, Madrid diberi ruang untuk membangun serangan, untuk menyerang. Yang di babak pertama tidak diberikan. Kalau saya sih nonton itu full emang analisa sampai saya analisa ulang. Zidane. Emang jago Zidane sih. Gue bilang enggak. Enggak akan mengalahkan Alegri. Gue bilang tidak ada perubahan dari permainan Madrid. Madrid gak ada perubahan. Lebih dari tololnya Alegri. Tapi nge-pressnya ini. Oh ini debat seru. Kita terusin ya coach ya. Biar orang kira musuhan. Jadi kembali lagi itu definisinya. Definisinya. Miskin taktik. Miskin taktik. Dari Ari Budi underscore ID. Kenapa ambil lisensi futsal bukan lisensi pelatih sepak bola? Udah tadi ya. Karena gue gak pernah mau jadi pelatih. Oke. Tapi karena diminta bantu ya. Diminta bantu akhirnya gue ambil pelatih lisensi. Itu dibiayai negara enggak? Enggak. Bayar sendiri. Serius? Serius. Minta ulang coach. Coach itu dulu lisensi futsalnya apa ya? Kalau yang di KNVB. KNVB lupa gue. Lupa. Enggak penting juga. Tapi di Indonesia belum ada lisensi futsal dulu kan ya? Dulu belum ada. Satu-satunya. AFC gak ada ya? Belum. Sekarang waktu itu gak ada. Oh gak ada ya. Harus Eropa semua ya berarti ya? Iya kayaknya. Kukil. Nah ini selanjutnya coach dari Kobayakawa Sena. Nama udah aneh nih begini agak. Coach jika ini benar terjadi ya. Jika RTT dipecat Arsenal dan diketikan oleh Morinho. Apakah masih setia sama Arsenal? Enggak. Gue break dulu. Gue break dukung Arsenal. Serius? Yang RTT aja kadang break nonton. Iya. Apalagi buat suku ricin. Gue break dukung Arsenal. Sampai Morinho out baru gue dukung Arsenal lagi. Tapi kalau dia mau gelar. I don't care buat gelar. Dia main menyerang. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin itu. Ya. Mantan pelatih keeper. Jadi. Benar Jumah. Benar Jumah. Oke. Itulah coach pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Dari Sobat Sporti bertanya. Kita juga punya oleh-oleh untuk coach Justin. Karena sudah datang kesini. Baik. Kepangnya gak pernah dikasih hadiah kan. Nah kesini dapet langsung. Nih. Wiss. Nah. Wiss. Ini ada event apa aja. Bacain banget. Ada. Seratus domba. Min seratus kardus. Semenang puluh sembilan Arsenal. Min satu sepak bola hasil. Love Futsal seratus jaminan rating. Wiss. Ini di tanda tangan Justin. Di tanda tangan coach. Ada yang setuju gak coach? Gue lebih suka gini-ginan daripada hadiah yang mahal tapi gak jelas. Memang. Menjelaskan. Ini kita cek dulu. Oke. Silahkan coach. Silahkan coach bebas. Dimana aja. Dimana. Di bendera juga boleh. Jangan. Jangan. Jangan gitu mat. Jangan. Iya kalau mau cari masalah kan maksudnya. Iya. Iya itu dia. Oke berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ku Justin Laksana. Oke. Nanti kita gantung di ganti ratu tisa mau gak? Ya harus. Oh mau kok jadi sekjen coach? Enggak. Jadi eksko mau gak? Eksko PSC ya? Gue jadi ketua aja gue tolak. Gue jadi menteri diminta sama presiden baru jadi menteri olahraga langsung gue tolak. Udah pernah? Demi Tuhan itu. Udah pernah? Enggak. Tapi kalau gue diminta semua yang namanya jabatan pasti gue tolak. Kenapa? Satu. Satu kata mutiara nih untuk menutup ini semua. Apa yang coach gak suka dari dikasih jabatan? Karena gue terlalu terbentur dengan birokrasi. Gue gak bisa berkreasi. Mending gue kayak sendiri. Gue bisa berkreasi suka gak suka itu hak lo. Tapi bikin gue happy. Berarti kata kuncinya birokrasi membuat anda tidak berkreasi. Itu dia. Kukil coach Justin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak coach. Sama-sama. Nanti kita undang-undang. Saya ada acara dimana lagi saya udah. Terima kasih juga untuk karyors yang sudah setiap menemani kita. Mantap nih. Eh mana? Ini baju resmi kita ya? Iya baju resmi sekatanya. Baju resmi kita nih. Ini gak gue balikin kan? Enggak. Buat coach. Warnanya keren. Pake ini DPI ya coach. Oke terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan bintang tamu. Bintang tamu yang luar biasa disini membahas sepak bola Indonesia. Membuat kita refresh tidak politik-politik. Oke terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktifitas buat kalian semua. Drah. Emang gue juga gak tau kapan gue nangis. Tapi benar terakhir. Gak tau. Bener-bener gak tau. Sian. Aku kayaknya pengen balik deh ke JKT48. Carlo Ancelotti. Tidak miskin taktik. Tidak. 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 Tidak.